Intro Dan pemirsa informasi pertama di sore hari ini yaitu operasi Zebra Semeru 2021 Dilansir dari laman korlantas.polri.go.id dan juga akun Instagram at samsat underscore teratai Sat Lantas Polres Jember kembali akan menggelar operasi Zebra Semeru 2021 Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan Terhitung sejak tanggal 15 November hingga 28 November 2021 Dimana pada hari ini, Senin 15 November 2021 Telah dilaksanakan apel gelar pasukan untuk memastikan kesiapan personil Dan sinergitas stakeholder menjelang perayaan Natal 2021 Dan juga tahun baru 2022 di tengah kondisi pandemi COVID-19 Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa operasi Zebra Semeru 2021 ini akan digelar Saya akan berbincang langsung dengan Kasat Lantas Polres Jember yaitu AKP Enggarani Laufria Halo selamat sore Ya sore mbak Halo selamat sore Bu Enggarani Laufria selaku Kasat Lantas Polres Jember Ya baik, Bu Enggar saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dalam program Gatekeeper Bu Mengenai akan digelarnya operasi Zebra Semeru 2021 Bisa disampaikan Bu tentang bagaimana operasi Zebra ini agar supaya masyarakat memahami Oke mbak, jadi pelaksanaan Zebra ini merupakan kesiapan kita untuk menjelang Apa namanya, antisipasi untuk perayaan Natal 2021 Dan perayaan tahun baru di 2022 Untuk pelaksanaan Zebra Semeru 2021 ini Pelaksanaannya 14 hari ya mbak Betul Itu dari hari ini, mulai hari ini tanggal 15 November Sampai dengan nanti berakhir di tanggal 28 November Baik Kemudian Bu Enggar, apa yang menjadi target dari operasi Zebra yang dilaksanakan di tahun 2021 kali ini Bu? Untuk target operasinya sih kita sebisa mungkin dapat memutus rantai penyebaran COVID ya Karena kan operasi ini masih dalam pandemi Kemudian kita bisa dapat menciptakan kansel ciptar lantas Kemudian bisa memperlancar arus lalu lintas Kemudian bisa menurunkan jumlah fatalitas dari korban lakal lantas Dan kita pun juga bisa mengharapkan bisa menurunkan level dari PPKM Baik Kemudian Bu Enggar, apakah dengan capaian operasi Zebra ini Secara langsung bisa mendidik masyarakat agar bisa mengikuti peraturan Ataupun tata tertib lalu lintas yang ditetapkan Bu? Nanti kita harapannya emang seperti itu ya Harapannya untuk dengan adanya pelaksanaan Zebra ini Kita berharap juga masyarakat bisa tertib Baik itu tertib dalam taat dengan prokes ataupun berlalu lintas Sekarang kan sasaran kita operasi saat ini itu Segala bentuk kegiatan yang berpotensi untuk menjadi kluster penyebaran COVID Kemudian masyarakat yang tidak patuh tentang prokes Kemudian masyarakat yang tidak disiplin berlalu lintas Dan lokasi-lokasi yang rawan macet Rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas Kemudian yang rawan-rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas Serta yang rawan perumunan Baik terakhir Bu Enggar Yang bisa disampaikan himbawan kepada masyarakat dari Kasat Lantas Polres Jember terkait dengan adanya Operasi Patu Semeru yang dilaksanakan di tahun 2021 ini apa? Harapan kita sih seperti tadi ya Mbak karena ini masih dalam pandemi Kita harapkan ya masyarakat Jember itu bisa taat prokes ya kan Kemudian tertib berlalu lintas Kemudian ya tetap memahami apa itu 5M Jadi nggak cuma hanya ini saja tapi Kayak menggunakan masker itu tetap-tap ini Kemudian menghindari kerumunan Itu memang harus benar-benar di ini kan Jadi tidak hanya slogan saja gitu Mbak Baik disampaikan terima kasih kepada AKP Enggaranila Ufria Selaku Kasat Lantas Polres Jember Atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini Terima kasih Bu selamat sore Ya terima kasih Mbak Sampai jumpa Sampai jumpa